Intro Sharifah nekat menerobos area kursi terdakwa yaitu Ferdi Sambo saat jeda sidang. Mantan Karifurovam ini juga punya fans bernama Indah. Keduanya menghadiahi terdakwa Ferdi Sambo sebuah bantal dan surat. Mereka mengaku kagum pada sikap Sambo yang membela sang istri Putri Chandrawati. Keduanya sempat diinterogasi pihak kepolisian. Terdakwa barada Richard Eliezer pun punya penggemar berat. Bahkan pengidola barada Eliezer membikin fans club bernama Eliezer Angels dan Richly Femmes ID yang rutin ikut persidangan. Perilaku menggambari sosok pelaku pembunuhan bukanlah fenomena baru. Ted Bundy, seorang pembunuh berantai di Amerika Serikat tahun 70-an jadi salah satu contohnya. Lelaki yang membunuh lebih dari 30 perempuan itu justru panen dukungan saat menjalani persidangan. Bundy meraup simpati penggemarnya salah satunya karena ketampanannya. Fenomena serupa juga terjadi setelah Netflix merilis serial dokumenter berjudul Monster The Jeffrey Dahmer Story. Dahmer merupakan pelaku pembunuhan sekaligus kanibal di Amerika Serikat. Serial ini justru melahirkan sekelompok orang yang mengemari sosok Jeffrey Dahmer. Adakah alasan mengapa seseorang memiliki ketertarikan kepada pelaku pembunuhan? Perilaku ini dikenal dengan istilah Hybristophilia. Hybristophilia adalah ketertarikan seksual maupun daya tarik kepada pelaku kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosa, bahkan pemimpin sekte. Kebanyakan pelaku pembunuhan berantai adalah manipulator ulung dan bisa tampil memesona namun penuh teka-teki. Louis Klesinger, psikolog forensik di John Jay College of Criminal Justice bilang, Dominasi atau maskulinitas para pelaku kejahatan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian wanita. Louis juga bilang ada sensasi yang muncul saat berinteraksi dengan sosok yang populer antaraan kejahatannya. Bahkan, bagi orang dengan Hybristophilia, penjahat digambarkan sebagai sosok pasangan yang ideal. Sementara, Jeffrey Ian Rose, kriminolog dari University of Baltimore berpendapat, para wanita yang mengemari pelaku kriminal ini tak jarang dipicu hanya karena mencari perhatian semata. Meski demikian, para ahli mengaku belum ada penelitian menyeluruh mengenai perilaku ini. Namun, mereka menduga adanya riwayat jadi korban pelecehan jadi salah satu alasan munculnya Hybristophilia. Terima kasih telah menonton!